Terima kasih ya teman-teman Yang sudah di chat Keren banget Dan juga komentar lain-lain Aku ingetin lagi teman-teman Kayaknya aku tadi baca Udah banyak yang posting Jangan lupa untuk posting Si gifnya Oke Kita ke pembicara selanjutnya Yang adalah Ini dia Guru public speaking kita Yang kemarin mungkin teman-teman Ada yang ikut sesinya ya Tapi kalau yang belum ikutan Kita tunggu nih Kak Lucy Wiriono Halo Kak Selamat siang Armi Aku senang banget hari ini bisa kembali lagi Hadir Selamat siang semua Salam kenal ya Kak Ini kita belum pernah bersuah Tapi aku tahu Kak Lucy ini juga Salah satu yang membantu Inisiatif Vesta Pora Dengan Flip Burger Dan juga kemarin Di Speak Yourself ya Kak ya Iya betul sekali Salam kenal juga Kak Puspa Mudah-mudahan pandemi segera berakhir Dan kita beneran bisa ketemu Gak cuma lain-lain aja ya Oke aku kenalin dulu Kak ya Kak Lucy ini kayaknya Mungkin ada beberapa yang Kayak pernah liatnya Atau kayaknya Dimana ya Pernah liat Kak Lucy ini Jadi Kak Lucy ini adalah Owner dan juga Head of Marketing Communication Untuk Holiko Group Dan juga Flip Burger Nah Beliau nih Kak Lucy ini Juga seorang yang bekerja Sebagai host life phrase MotoGP di Trans 7 Ini makanya mungkin teman-teman Pernah liat di TV Betul Ini adalah Kak Lucy yang ada di TV Jadi teman-teman Cerita tentang Kak Lucy yang jadi Di Baby Army ini Kita akan dengerin nih Kira-kira pengalamannya Kak Lucy Dan juga mungkin cerita terkait dengan Ini kali ya Pekerjaan dan juga sebagai seorang Army Seperti apa Aku berikan Army Bomnya kepada Kak Lucy Silahkan Kak Terima kasih Kak Puspa Terima kasih banyak Army sudah mengundang aku Di Army Day Conference hari ini Aku seneng banget Karena minggu lalu baru aja sharing juga Tentang public speaking Speak yourself gitu kan Topiknya Dan aku seneng banget Karena ini adalah topik yang sangat personal banget Buat aku Nah kalau mau share pertama kali Sebetulnya sejak kapan aku menjadi Seorang Baby Army Baby banget Karena sebenarnya aku tuh Army era butter Jadi bener-bener 2021 ini Aku akhirnya memutuskan Untuk jadi Army Jadi gara-garanya pertama kali itu Sama seperti Mbak Hera Jadi aku adalah masuk ke populasi 2% dari Army Di seluruh dunia Jadi aku nih Usia aku udah 43 tahun Jadi kayaknya Suatu hal yang sangat tidak biasa Untuk orang yang seumuran aku Terus sukanya sama BTS gitu kan Terus aku juga Udah hampir 20 tahun Aku bekerja sebagai host Olahraga 10 tahun sendiri jadi host MotoGP Yang mana sebetulnya Pasti teman-teman Army juga tahu Bahwa MotoGP tuh laki banget Ya kan Jadi kebayang Aku biasanya nih Ngomongin motor Ngomongin segala macam Tentang dunia MotoGP tuh Di luar kepala Dan aku beneran suka Dan Identik sekali Seorang Lucy Wiriono itu Dekat dengan dunia laki-laki Nah pas aku Mendeklare bahwa Aduh Aku jatuh cinta sama BTS Itu langsung pada Banyak yang kaget dong Terutama untuk fans-fans MotoGP Yang Seperti yang tadi Kak Alin Juga udah sempat mention juga Kak Hera juga udah sempat mention Bahwa Kok bisa sih Suka sama BTS Padahal sukanya Lu udah keren banget Sukanya tuh sama MotoGP gitu loh Perempuan suka hal yang Kelaki-lakian itu Dianggap keren Tapi giliran aku Bilang Wah Tapi aku suka banget sama BTS Gitu kan Mereka tuh kaget Nah Jadi perjalanannya sebetulnya Awalnya tuh gara-gara Anak aku Anak aku usianya 8 tahun Dia duluan yang jadi BTS Army Jadi dia bilang Aku tuh jadi BTS Army Dari tahun 2018 Demah please Jadi dia Kompetitif dong Sama kayak aku Terus Dia sering sekali cerita Tentang BTS tuh Gimana Lagunya apa Segala macem Sampai aku juga Didengerin sih lagunya Kalau kita lagi di mobil Aku lantarin dia Aku dengerin lagunya BTS cuman Seperti Aku tuh emang Kayaknya karma banget Jalur karma juga sih ini Jadi Aku coba Ya udah lah ya Pokoknya K-pop-K-pop Lewat begitu aja Terus aku juga adalah Orang yang bilang bahwa Ini apa sih Orang-orang yang suka K-pop Orang mukanya sama aja deh Semua gak ada isi mewah Biasa aja Terus Udah bener-bener Karena aku tidak melihat Dengan lebih dalam lagi Nah kemudian Tapi karena anakku Berusaha untuk cerita terus Cerita terus-cerita terus Lama-lama akhirnya aku Oke aku harus nyambung dong Ngomong sama dia Dan akhirnya aku cari tahu Nah suatu saat Memang kayaknya Universe ini Mempersatukan aku Dengan BTS Dengan cara yang Apa ya Aku tuh resok tahu Kayaknya ya Jadi kayak ditamparin Semua banyak hal Nah jadi Aku waktu Desember 2020 Aku tuh lagi suka-sukanya Naik road bike Lagi sok jago gitu Aku jatuh Di Persis Sebelum gedung DPR MPR Di daerah Senayan Lumayan parah tuh Jatuh Terus dari itu Akhirnya aku istirahat Temen aku Yang kebetulan Dia sudah pindah ke Dubai Dia nyirimin aku Majalah Pokoknya ada liputan Tentang BTS Terus aku juga Sempat ketawain dia Kan gitu Kenapa sih aku dikirimin ini Aneh banget Aku gak segitunya Sama BTS Aku bilang gitu Tapi karena aku lagi Bad rest Karena abis kecelakaan Terus udah gitu Akhirnya aku baca-baca Segala macem Terus aku jatuh cinta dong Karena aku orangnya suka baca Begitu baca Wow BTS tuh ternyata Begini banget ya Kenapa orang bisa pada Tergila-gila BTS tuh Ternyata Ya aku temukan Di bacaan itu Sampai akhirnya Kemudian aku ngobrol lagi Sama anakku Yang 8 tahun itu Terus dia cerita Akhirnya lama-lama Wah ini kok koneksi aku Sama anakku Jadi lebih dalam nih Kemudian Yang paling gongnya lagi Adalah Pokoknya aku inget Lagu pertama kali Yang aku tau Dari BTS itu adalah Mic Drop Dan itu Keren banget Menurut aku Keren sekali Karena Aku juga tau Steve Aoki gitu kan Jadi aku tau yang versi Remix itu Jadi oh cukup relate lah Terus Akhirnya kita sama-sama Nonton Bang Bangkon 2021 ini Itu beneran Dari jam 3 Sampai jam 9 malam Aku tuh di depan TV Jadi di depan Youtube yang Astaga Jadi aku Seperti ke Alin Aku adalah jalur Yang kalau udah ngeliat Live performance Padahal ini juga Cuma Bang Bangkon aja Kan ya Gak live dong Tapi kalau aku ngeliat Performa di panggung Itu aku langsung Jatuh cinta Udah baca Jatuh cinta Makin ngeliat lagi Di Bang Bangkon Jadi makin Jongkuk Jadi langsung dong ya Ngeliat lah Di Dimple Euphoria Segala macam Udah kelar Pokoknya nasib Jongkuk Adalah jalur aku Terus Akhirnya Singkat cerita Aku makin Tenggelam Dalam Dalam Apa ya Lagu-lagunya BTS Sampai Ya pertama Tentulah ya Karena aku ngeliatnya kok ganteng banget ya Seru gitu Liatnya Sampai Akhirnya Aku mencari tahu Liriknya apa sih Kalau dari tadi Teman-teman yang udah jadi Pembicara sebelumnya Banyak sekali Tentang lirik-lirik BTS Terus seperti yang aku bilang tadi Bahwa aku juga pengen Anakku kalau suka sama BTS Aku harus tahu dong Apa yang bikin dia suka Terus seaman apa Sebetulnya BTS ini Untuk anak-anak Nah Yang menarik adalah Waktu ngobrol sama ibu-ibu lain Yang Anaknya juga sama-sama suka BTS Mereka bilang Satu Ini bahasa Korea Jadi Aman-aman aja Terus gerakannya mereka Kalau lagi dancing Tuh gak ada yang aneh-aneh Menurut ibu-ibu ini Terus aku pikir-pikir Ya juga ya Jadi TG Tertin lah Anakku pun juga ngeliatnya Ya Simply Karena mereka keren Nah Kembali ke soal lirik Ternyata lirik yang Kena banget di aku Adalah Nah Pas lagi siaran Teman aku tuh sempat Kita lagi cerita apa lah Pokoknya ngobrol tentang BTS Terus dia bilang Lo tuh udah pernah dengerin Zero O'clock Belum sih Gitu Hah Yang mana lagi tuh Ya karena Baby Army kan Jadi gak tahu dong lagunya Yang mana albumnya udah banyak banget Jadi yang mana lagi lagunya Terus Akhirnya Dia bilang Dengerin deh Lo dengerin dulu Terus lihat liriknya ya Gitu kan Nah tapi aku Justru Baca liriknya dulu Karena kan aku lagi siaran kan Jadi Aku lagi siaran Aku bawanya cuman Lihat sekilas Cari liriknya Si Zero O'clock itu apa Kemudian di perjalanan pulang Aku dengerin Aku carilah di Spotify Aku dengerin Itu aku nangis Sejadi-jadinya Padahal lagi gak kenapa-kenapa Bukan lagi ada masalah juga Cuman kayak Langsung Wah Ini kok rasanya Kayak emang ditemenin BTS tuh Ya begini Gitu Itu rasanya Jadi Kalau akhirnya Sampai ada orang yang tanya Gitu ya Apalagi yang sudah kenal aku Aku sukanya MotoGP Aku Jadi Kos yang dekat Sama dunia laki-laki Tapi tiba-tiba aku jadi Seorang Army Ditanya kenapa Aku biasanya Gimana ya Lihat video klipnya Zero O'clock aja deh Tapi Aku paham banget Gak semua orang bisa relate Kenapa banyak sekali orang yang bilang Bahwa kita tuh Pastik lagi Terus Cuman Ngabis-ngabisin duit di Weverse Aku Terus Belanja melulu Gitu kan Ya Ya emang sih Gitu Tapi Aku tadi kena banget sama yang Mbak Hera Sempat cerita Kenapa sih kok beli barang-barang yang dipakai sama BTS Sampai kemarin Bahkan suamiku aja Sendiri pernah bilang begini Jadi Datanglah orderan Weverse kan Kebetulan dia ada di rumah Seperti ibu-ibu yang lain Aku selalu berharap Kalau online shopping Datanglah di saat suamiku Tidak di rumah Tapi Kan lagi pandemi Jadi Gimana ngumpetinnya Datanglah Ini aku beli t-shirt BTS aja Sebetulnya Terus Ya udah ada logonya gitu kan Terus dia bilang Ini selama kita 14 tahun menikah Dan selama aku kenal kamu Aku gak pernah ngeliat kamu segila ini Sama BTS Sama Ya Group musik gitu Aku tuh gak pernah ngeliat kamu segininya Kenapa sih Biasa aja deh Aku kayaknya dulu ngefans sama Apa Biasa aja Kata suamiku gitu kan Terus Aku ngalamin juga Aduh Gimana cara ngomongnya ya Gitu Hmm Ya gak apa-apa Gitu aja Gitu Jadi Aku pun Gara-gara sering banget Yang nanya Kenapa 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 BTS Kenapa sampai segitunya gitu Dari yang pengen ngejelasin Tapi lama-lama karena aku ngerasa Aduh Kayaknya Aku gak akan bisa ngejelasin Dan orang gak akan ngerti Dan aku ngerasanya Hey Ini juga bukan MLM Yang harus menjelaskan dengan Sangat detail Kenapa kamu juga harus suka sama BTS Jadi Ya udah lah Aku bilang Ya Ini pokoknya bikin aku happy aja Aku cuma bilang kayak gitu Terus Yang paling penting lagi Sebetulnya adalah Gimana setiap Aku membedah Semua lirik lagu BTS Itu bener-bener resonate Sama Situasi apa yang aku alami Jadi Kalau aku kaitkan Sama minggu lalu Aku Berbagi tentang Kelas Public speaking Speak yourself Itu adalah sebuah Apa ya Message yang digaungkan Sama BTS Yang bener-bener Kena banget Dan aku pun Pengen Supaya apa Gak cuma aku Tapi anak-anak aku Terus teman-teman yang lain Yang aku lihat Bahwa speak yourself Ini terlihat Sebagai sesuatu Yang gampang Tapi sebetulnya Ini sulit banget Diterapkan di Indonesia Karena apa Karena kita itu Culturnya adalah Ya orang-orang Yang harusnya Nerimo aja Orang-orang yang Kalau ada yang Bikin hati kita Gak enak Atau bikin kita sedih Atau kita marah Kita terima aja Kita gak usah Berkonflik Kita gak usah Menyebutkan Dan menyuarakan Hal apa yang Membuat kita sedih Karena nanti Nanti orang bilang Kamu galak Nanti orang bilang Kamu baper Orang bilang Kamu sensi Jadi diem aja Ditelen aja Banyak banget Yang bilang kayak gitu Padahal sebetulnya Menurut aku Kita Aku sendiri juga mengalami Aku tuh Di usia aku Yang sudah 43 tahun ini Kalau aku boleh cerita Di tahun Beberapa tahun yang lalulah Aku ingat banget Di usia aku 39 Itu kayaknya lagi Uh lagi resah-resahnya Gitu kan Karena Aku merasa Sebetulnya aku adalah Tipe orang yang Amat sangat tahu Aku tuh seperti apa Dan aku sangat Tidak mengikuti Jalur orang lain Jadi aku punya Pakam sendiri Tapi Ternyata Di saat aku merasa Sangat Yakin Aman sama diriku sendiri Kadang Kita tuh suka Godek Kalau ngeliat Catakannya orang lain Kalau cewek-cewek yang lain Tuh punya Girl Gang Mereka tuh Punya Girl Strip lah Arisan lah Terus Seneng ngopi-ngopi Segala macem Sementara aku Bukan tipe perempuan Yang seperti itu Aku lebih suka Kalau Ada waktu sendiri Aku baca buku Naik sepeda Meskipun biasku Kayaknya 6 Jun ya Tapi bukan Jadi Aku tuh Tidak seperti Perempuan-perempuan Kebanyakan Sebetulnya Yang punya Nyaman dengan Gang besar Segala macem Aku sama sekali Yang nyaman Aku tuh Nyamannya Yaudah lah Satu-dua temen Ngobrol Rame-rame Sekali-sekali Boleh Tapi tidak selalu Karena Aku lebih seneng Ngobrol yang hati-kehati Dan bisa saling Dengerin Ada saatnya Di saat aku melihat Kok aku gak kayak orang lain Nah disitulah Aku juga Rasanya bahwa Aku pernah Berusaha Untuk memaksakan Diri aku Untuk masuk Kedalam cetakan Orang lain Terus Aku denger Speechnya 6 Jun waktu Di UN Dia bilang Bahwa Akhirnya Aku berhenti Untuk Memaksakan Diri aku Jamming myself Into someone else's Mood Aku ingat banget Kata-kata itu Dan disitu Kena banget Di aku Dan aku langsung Iya juga Kenapa juga Aku harus Jadi gak yakin Karena aku Melihat diri aku Berbeda dengan orang lain Dan semakin Aku gali Semua lirik-lirik BTS Itu memang Akhirnya balik lagi Adalah tentang Mencintai diri sendiri Dan menghargai diri sendiri Apapun Bentuknya Apapun Perbedaannya Dengan orang lain Jadi Disitu aku kena banget sih Dan sekarang pun Apa ya Aku tidak lagi Memaksakan bahwa Kalau ada orang yang bilang Ah Sukanya BTS Ini 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 Segala macam Aku tidak lagi Apa ya Berusaha untuk Menjawab Segala pertanyaan Dan keraguan mereka Karena aku Ya udah Pokoknya aku suka Dan Balik lagi gitu Kayak kemarin Aku juga waktu Dengerin Permission to Dance Permission to Dance Itu menurut aku Itu sangat Sangat aneh Buat aku Kenapa Karena lagu yang Sebegitu cerianya Sama seperti Dr. Lara tadi Aku nangis juga Pas denger itu Dan pas nonton itu Gak tau kenapa Kayak Ih Kok ini Kayak Gimana banget Gitu ya Di aku tuh Kayak bergetar Gitu pas aku Nonton Karena apa Menurut aku Kita udah Hampir satu setengah tahun Kita berada di dalam pandemi ini Kita semua tuh capek Kita semua lelah Kadang kita udah Di rumah aja Tapi ngeliat teman-teman kita Yang ada di social media Gitu kan Mereka lagi liburan Mereka tuh kayak Lagi seru banget Dan Kayak gak ada pandemi Itu jadi bingung sendiri Mengolah perasaan kita sendiri Itu juga sebetulnya Di pandemi ini Bukan hal yang mudah Jadi Ya Kemarin Waktu aku dengerin Permission to Dance Itu seperti Memberikan harapan Itu seperti Mereka memberikan Semangat baru Buat kita lagi Bahwa udah gak apa-apa Pokoknya Jalanin aja Jangan Don't let it face you Gitu kan Kalau katanya hobi Si pembuat oleng Sepanjang masa ini Jadi menurut aku BTS punya artinya Sangat besar sekali Buat aku Dan Di usia aku Yang sekarang Sudah tidak muda lagi Sebetulnya Jadi aku merasa Mendapatkan suntikan Kemudahan Dari mereka bertujuh ini Jadi Sekali lagi Sebetulnya Aku pengen banget Berterima kasih tentunya Buat Army Indonesia Buat teman-teman yang Menyelenggarakan Vestapora ini Karena aku Sebagai Baby Army ini Begitu aku ngeliat Kegiatannya sangat luar biasa Aku juga langsung Terdorong Untuk Aduh siapa pengen bikin apa ya Aku tuh pengen deh Bikin kontribusi sesuatu Karena Entah kenapa Memang ternyata Aktivisme Yang ditimbulkan Dari Pandem kita ini Memang sangat Amat menular Kita tahu bahwa Member BTS ini Juga banyak sekali Kegiatan sosialnya Makanya begitu Army juga memberikan Donasi banyak Aku pun juga pengen Melakukan hal yang sama Nah jadi makanya Pas kemarin Vestapora ada donasi Segala macem Aku langsung bilang Sama ke Alin Gak aku pengen ikutan dong Bikin apa yuk Dari Flit Burger Nanti kita kasih bonus aja Bonus ada fotokart Segala macem Dan itu sama sekali Gak terencara Dan itu dadakan banget Bahkan meetingnya Kita sendiri Selenggarakan waktu Suwuzu bahkan Jadi Jadi gak konsen kan Meetingnya Tapi Alhamdulillah Dan sampai sekarang Programnya juga Masih berjalan Kita juga Sampai hari ini Masih diterusin banget Karena ternyata Abang-abang drivernya Seneng banget Kalau terima orderan Dari Army Karena mereka Udah berhasil Beliin Orderannya Nganterin Dan mereka pulang Bawa sembako Jadi itu kita seneng banget Jadi Alhamdulillah Seneng sekali Flit Burger bisa menjadi Bagian dari Vestapora Dan mudah-mudahan Ini bisa Jangka panjangnya Kita bisa bekerja Sama dengan lebih panjang Lagi Dan bawa manfaat Ke lebih banyak orang Terima kasih Kak Puspa Dan teman-teman semua Terima kasih banyak Kak Lucy Sebenarnya kita pengen Dengerin lebih lama lagi Tapi ternyata Waktu yang memisahkan Kita juga ya Kak Lucy ya Masih panjang Perjalanan kita Pokoknya Pak ini bukan Event sekali aja Jadi Kak Lucy juga Tindakan kemana-mana Dari Army Jadi Kita bakalan masih Punya kesempatan Untuk ngobrol lebih lanjut lagi Sama Kak Lucy Dan juga Kakak-kakak Pembicara lagi Yang lain Jadi teman-teman Jangan khawatir Untuk nanti Bisa gak ya Dapat sesinya Kak Lucy lagi Tenang Nanti mungkin kita akan bikin lagi Bukan begitu Kak Lucy Bisa Aku pokoknya siap deh Buat Army Oke deh Terima kasih ya Kak Lucy ya Daaah Thank you Bye